Peternak semuterangrang pemula biasanya menginginkan koloni semuterangrangnya berkembang dengan pesat sehingga dengan cepat dia akan mendapatkan hasil berupa panen kroto larva semuterangrang Dalam video ini akan kami sajikan tentang cara paling cepat dan paling mudah untuk mengembangkan koloni semuterangrang dengan metode adopsi larva kroto semuterangrang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman selamat datang kembali di channel Abian Channel yang selalu memberikan informasi tentang semuterangrang Pada video terdahulu pernah kami sajikan tentang cara pengembangan koloni semuterangrang dengan cara yang konvensional atau cara biasa yaitu dengan menambahkan toples sarang koloni semuterangrang Pada video kali ini kami ingin menyajikan tentang cara mengembangkan koloni semuterangrang dengan metode adopsi larva kroto semuterangrang Metode ini sebenarnya bukanlah metode baru Peternak semuterangrang Indonesia telah menggunakan cara ini sejak tahun 2013 akan tetapi sangat jarang sekali peternak yang membagikan metode ini secara umum disini akan kami ungkap rahasianya untuk anda penonton setia channel ini Bagi anda yang belum subscribe kami persilahkan untuk subscribe terlebih dahulu agar anda tidak ketinggalan video-video yang kami upload Baiklah mari kita mulai Kita persiapkan sarang toples koloni yang akan kita kembangkan Kita pilih sarang dalam toples ini yang masih separuh toples Kami sengaja menggunakan toples yang masih berisi separuh sarang Karena disinilah trik rahasianya Selanjutnya yang kita butuhkan adalah ratu semuterangrang Sebagaimana kita tahu bahwa ratu semuterangrang ini adalah titik awal atau pangkal dari terbentuknya koloni semuterangrang Dan saya tegaskan kembali bahwa sampai dengan hari ini Tidak ada satupun peternak semuterangrang yang terbukti berhasil memanen kroto secara rutin dan berkelanjutan Tanpa menggunakan ratu di dalam koloninya Sejak pertama kali ditemukannya metode budidaya semuterangrang dengan media toples ini Sudah ribuan peternak semuterangrang Indonesia yang membuktikan bahwa peternak semuterangrang tanpa menggunakan ratu akan mengalami kegagalan Jika ada di antara Anda yang menyaksikan video ini dan berhasil peternak semuterangrang tanpa menggunakan ratu Dan bisa kontinu menghasilkan larva kroto Silahkan tuliskan di kolom komentar Bahan yang kita butuhkan selanjutnya adalah tentunya larva kroto semuterangrang yang akan kita adopsi Dan ini berasal dari koloni yang lain Semut-semut yang ada di larva kroto ini tidak perlu kita ambil Anda tidak perlu khawatir karena semut yang benar-benar sudah hasil budidaya seperti ini Tidak akan bertarung dengan koloni yang mengadopsinya Dalam metode adopsi ini yang pertama kita masukkan ke dalam rak penangkaran adalah ratu semuterangrang Kami menggunakan sendok seperti ini dalam mengambil ratu semuterangrang untuk menghindari resiko ratu semuterangrang terluka jika diambil dengan tangan Selanjutnya kita masukkan sarang toples koloni semuterangrang ke dalam rak budidaya ini Berikutnya kita berikan toples kosong sebagai cadangan di rak ini Dikarenakan ini hanyalah toples cadangan maka pemberian toples kosong ini hanyalah bersifat opsional Artinya jika Anda tidak meletakkan toples cadangan ini pun tidak akan berpengaruh dalam metode ini Sampai dengan tahap ini kami menyebutnya ini sebagai koloni yang lengkap Terdiri dari seekor ratu sebagai pemimpin dan juga koloni semuterangrang walaupun dalam jumlah yang sedikit Dan koloni ini sudah siap untuk mengadopsi larva kroto dari koloni yang lain Dan yang terakhir kita masukkan larva semuterangrang yang sudah kita siapkan tadi ke dalam rak budidaya Untuk perbandingan ini yaitu setengah sarang toples koloni semuterangrang dan juga satu ratu Kami menggunakan satu ons larva kroto semuterangrang Mari kita lihat ratu yang tadi sudah kita letakkan di rak ini Untuk sementara ini ratu semuterangrang belum berpindah dari tempat semula Dan masih dikerumuni oleh semut-semut yang menjaganya Nantinya ratu ini akan dipindahkan oleh semuterangrang ke tempat yang lebih aman Yaitu toples sarang koloni semuterangrang Proses ini akan membutuhkan waktu selama beberapa jam Akan kita lihat nanti apa yang terjadi selanjutnya Satu hal yang tidak boleh kita lupakan dalam hal ini adalah memberikan minuman untuk semuterangrang di rak ini Seperti biasa kami menggunakan larutan air gura tebu sebagai minuman semuterangrang Untuk sementara waktu di rak ini belum kami sediakan makanan Karena makanan akan kami berikan nanti setelah 24 jam Sejak koloni baru ini menghuni rak penangkaran Kita tinggalkan sejenak calon koloni baru ini Untuk kemudian nanti kita cek beberapa jam ke depan Dan sekarang kita lihat lagi kondisi terkini dari koloni baru ini Larva kroto ini sudah mulai dipindahkan ke toples sarang koloni oleh semuterangrang pekerja Dapat kita lihat juga ratu semuterangrang justru dipindahkan ke dalam toples cadangan yang kita sediakan Hanya dalam waktu beberapa jam saja Terlihat ratu semuterangrang ini sudah menghasilkan telur yang cukup banyak Telur-telur ini nantinya akan dipindahkan oleh semut pekerja ke sarang yang sudah jadi Next time akan kita buatkan video khusus mengenai proses bertelurnya ratu semuterangrang ini Untuk itu jangan lupa subscribe channel ini agar anda tidak ketinggalan videonya Baiklah kita tinggalkan lagi koloni baru ini dan nanti akan kita cek lagi setelah beberapa jam Setelah kami kembali ke koloni ini terlihat semuterangrang sedang sibuk memindahkan ratunya Dari toples cadangan tadi menuju ke toples yang sudah ada sarang koloni semuterangrang Hal ini wajar terjadi di koloni baru di mana ratu semuterangrang berpindah-pindah tempat Hingga dia menemukan tempat yang cocok untuknya Inilah salah satu manfaat dari toples cadangan agar ratu bisa memilih toples yang akan ditinggalinya Setelah beberapa menit berlalu ratu semuterangrang ini sudah berada di dalam toples koloni semuterangrang Ratu semuterangrang ini tidak berjalan sendiri akan tetapi dia digotong oleh semut-semut pekerja Ratu semuterangrang yang baru saja masuk ke dalam toples ini masih dapat kita pantau dari luar toples Tapi jika sudah beberapa waktu menempati toples biasanya ratu semuterangrang ini akan sulit untuk dilihat dari luar toples Sekarang kita beralih ke larva kroto yang kita adopsi Larva-larva yang tadinya kita letakkan di dalam wadah ini sekarang sudah diangkut dan dipindahkan oleh semut pekerja Dan disimpan di dalam sarang toples koloni mereka Toples ini yang tadinya hanya berisi semut pekerja dan juga sarangnya Sekarang sudah berisi larva kroto dari koloni yang lain Penataan larva di dalam toples ini masih terlihat acak karena nanti yang merapikan adalah tugas dari semut perawat Seperti yang pernah kita bicarakan di video terdahulu Untuk sementara waktu ini ratu semuterangrang yang tadi masuk ke dalam toples ini tidak bisa dilihat dari luar toples Dalam beberapa hari ke depan ratu semuterangrang ini akan lebih mudah kita lihat jika sarang ini sudah tertata sebagaimana mestinya Di sini mungkin Anda bertanya-tanya kenapa kita menambahkan larva bukan menambahkan semut Hal ini disebabkan karena jika kita menambahkan semut ke dalam koloni ini atau mencampur semut dari beberapa koloni Maka yang terjadi semut-semut itu tidak akan bisa optimal dalam merawat ratu semuterangrang Tentang hal ini pernah juga kami sampaikan di video terdahulu tentang cara beterna semuterangrang yang benar Sebenarnya semut-semut yang separuh toples ini hanya kita pakai agar dia merawat larva yang kita adopsi Jika larva-larva ini menetas dan menjadi semut Maka dia tidak akan tahu dia berasal dari koloni yang mana Sehingga dia hanya mengetahui bahwa inilah koloni aslinya dan juga ratunya mereka anggap sebagai induknya Oleh karena itu larva-larva yang menetas ini nantinya akan merawat ratu secara optimal Sehingga koloni ini bisa berjalan sebagaimana mestinya Walaupun mereka tidak identik secara genetik Dan nantinya ketika semut-semut dewasa yang ada sekarang ini sudah habis usianya atau mati Maka generasi yang ada adalah semut yang berasal dari larva hasil adopsi Pada masa inilah koloni yang sebenarnya dimulai Dan sekali lagi kami katakan bahwa beternak semuterangrang dengan cara menggabungkan banyak semut dari berbagai koloni Tidak akan menghasilkan koloni yang produktif Koloni gabungan itu akan produktif jika sudah berganti di generasi kedua sejak penggabungan koloni Secara perhitungan Anda akan rugi karena telah mempertaruhkan banyak semut Untuk membentuk koloni baru yang sebenarnya Dan tentunya akan banyak waktu yang terbuang untuk menunggu koloni ini bisa produktif Baiklah, kita akan kembali menengok koloni ini nanti malam Apakah perubahan yang terjadi padanya Kita kembali dan terlihat semut-semut ini sudah tenang menghuni rak ini Larva kroto yang kita adopsi dari koloni lain tadi Terlihat sudah tertata rapi di dinding toples sarang koloni ini Sisi lain masih terlihat semut pekerja yang memindahkan larva kroto dari wadah ini Menuju ke sarang toples koloni mereka Mungkin mereka akan membutuhkan waktu sekitar satu jam lagi untuk menyelesaikan pekerjaan ini Sementara itu, toples cadangan yang kita pasangkan tadi terlihat sepi dan kosong tanpa penghuni Toples ini akan kita biarkan di rak ini Agar menjadi sarang semut rangrang jika koloni ini nantinya sudah berkembang Oke teman-teman, dari urean tadi dapat kita simpulkan Bahwa metode adopsi larva semut rangrang adalah salah satu metode tercepat untuk mengembangkan koloni semut rangrang 1 oz larva kroto bisa diadopsi oleh sekitar setengah liter semut rangrang yang sudah bersarang di dalam toples Jika koloni yang ingin Anda kembangkan jumlahnya lebih banyak, maka larva kroto juga harus lebih banyak lagi Perbandingan dalam video ini adalah sebagai contoh saja dan berlaku untuk kelipatannya Menggabungkan banyak semut dari berbagai koloni akan menyebabkan kegagalan dalam berternak semut rangrang Dan yang paling penting, berternak semut rangrang ini haruslah memakai ratu semut rangrang agar tidak gagal Oke teman-teman, jika ada pertanyaan ataupun request mengenai tema untuk kami bahas, silahkan tuliskan di kolom komentar Kritik dan saran demi kemajuan channel ini akan kami terima dengan senang hati Cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan tetap semangat, pantang menyerah Wassalamualaikum Wr Wb